Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami Pada pagi hari ini ya Tuhan untuk sama-sama beribadah meskipun harus tetap online Tuhan kiranya karuniakan kami hati yang mau mendengar firman Tuhan Dan hati yang mau memuji Tuhan sepenuh hati kami Tuhan pimpin ibadah ini agar menjadi ibadah yang Tuhan kehendaki Berkati teman-teman kami agar mereka boleh segera bergabung dengan kami Dan juga Tuhan yang tutup bungkus ibadah ini agar menjadi kesukaan bagi namamu saja Di dalam mama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan Haleluya, amin Nah adik-adik sekarang kita akan memuji memulihkan nama Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Ratna Adik-adik kita memuji nama Tuhan Judul lagu pertama adalah KASIH Bang Renhat dimulai Adik-adik bergaya ya Berdiri K-A-S-I-H K-A-S-I-H Apa? K-A-S-I-H Kasih-kasih-kasih Kasih-kasih-kasih-kasih Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Adik-adik ulang dari awal lagi K-A-S-I-H 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 Apa? Kasih-kasih-kasih Kasih-kasih-kasih-kasih-kasih Kasih itu sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada teman Seperti kasih Yesus Seperti kasih Yesus Lagu kedua judulnya adalah Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Bang Renhat dimulai Tetap berdiri adik-adik Bagaimana aku harus mengatakannya Perasaan yang ada di hatiku Tuhan tolong aku harus mengatakannya Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Terlihat di wajah kita adik-adik Kulihat di wajahmu Kemuliaan Raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Terpancar di wajahmu Jamu Kemuliaan Raja Kukasihi kau dengan kasih Tuhan Halo adik-adik Selamat hari minggu Kita jumpa lagi ya adik-adik ya Tanggal 19 September 2021 Sebelum kita baca Alkitab Dan mendengarkan firman Tuhan Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya Yuk lipat tangan tutup mata Kita bersatu di dalam doa Selamat pagi Bapak Terkasih Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu Pada pagi hari ini Tuhan Kau masih berikan kesempatan Untuk dapat menikmati udara segarmu Bapak Untuk dapat melakukan aktivitas kami Sehari-hari Tuhan Yesus Sebentar kami mau mendengarkan firmanmu ya Bapak Kiranya kau mau memberkati kami Bapak Ajar kami Tuhan Untuk dapat duduk diam mendengarkan firmanmu Berkati juga Tuhan Hambamu ini Tuhan yang akan memberitakan firmanmu Kiranya kau berikan roh hikmat dan roh kebijaksanaan Bapak Kiranya apa yang hambamu Firmankan Tuhan bukan berasal dari diri hamba sendiri Tetapi berasal dari roh kudusmu itu Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik sebelum kita Ulas mengenai Renungan hari ini Kita mau buka dari 1 Petrus 3 Ayat 8-10 Sudah 1 Petrus 3 Ayat 8-10 Kak Mary akan bacakan ya 1 Petrus 3 Ayat 8-10 Kasih dan damai Dan akhirnya hendaklah Kamu semua Seia sekata Seperasaan Mengasihi saudara-saudara Penyayang dan rendah hati Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaiknya Hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Sebab Siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Wah Sangat luar biasa ya Renungan kita pada hari ini ya Firman Tuhan ya Tentang kasih dan damai Nah adik-adik Mary mau tanya Siapa yang sayang sama mama papanya Sama kakak adik Sama saudara Nah bentuk kasih sayangnya seperti apa adik-adik Biasanya Ya saling berpelukan Terus saling mengucapkan kata-kata yang Bagus-bagus gitu ya Misalnya terima kasih sudah dibantu gitu ya Minta tolong Nah itu-itu kata-kata yang sangat Baik ya adik-adik ya Terus apalagi itu adik-adik Saling membantu ya Contohnya apa Membantu orang tua ya Dengan cara apa Itu kalau adik-adik habis bermain Adik-adik bereskan mainannya gitu ya Saling mencintai Ya tidak 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 saling bertengkar gitu ya adik-adik ya Nah mau saling juga Memaafkan Ya apabila adik-adik merasa disakiti Adik-adik merasa Aduh kok aku digituin ya sama kawanku gitu ya Adik-adik mau saling memaafkan ya Karena seperti kata di Alkitab tadi Jangan membalas kejahatan dengan Kejahatan Jangan membalas Cacimaki dengan Cacimaki Ya adik-adik ya Itu berkasih itu Kalau damainya apa Tidak cekcok Tidak berantem ya Tidak bermusuhan Yang paling penting itu Tidak bermusuhan Tuhan Yesus mengajarkan apa Kasihilah musuhmu Dan doakanlah dia Ya Itulah Yang Tuhan Yesus ajarkan Buat kita Kasih dan damai Jika kamu ditampar pipi kiri Kasih pipi kanan Tapi bukan berarti harus ditampar ya adik-adik ya Itu hanya perumpamaan Maksudnya Jika adik-adik dipukul Adik-adik jangan balas pukul lagi Ya Tapi adik-adik doakan Supaya Teman adik-adik itu Mau berubah Ya adik-adik berubah Supaya apa Supaya tidak nakal lagi Supaya tidak jahat lagi Terhadap orang lain Dan terhadap adik-adik juga Ya Nah Kalau bentuk kasih dan damai yang Misalnya negatif apa coba Nah dulu kan Ada tuh ya Pada saat adik-adik sebelum pandemi ini Kan adik-adik datang ke sekolah tuh ya Bertemu dengan teman-teman Nah ada gak adik-adik yang pernah terlambat datang ke sekolah Terus ada guru tuh di depan gerbang Kamu gak boleh masuk gitu kan Terus adik-adik minta Memohon gitu Bu kasih masuk lah bu Nah itu kata-kata kasih Kasih masuk lah bu Saya tadi terlambat Saya kesiangan bu Tadi macet bu Gitu ya Ada jelasannya Nah itu tuh Ngomongnya kasih bu Kasih lah kesempatan bu Nah kalau misalnya Gurunya bilang gak bisa Kamu harus di luar dulu Kamu harus kena hukuman dulu Yaudah deh bu Damai bu Ini saya sekali aja bu Besok-besok saya gak Gak lagi dah Gitu Nah itu bentuk Damai Nah damai yang Negatif Adik-adik Tuhan Yesus selalu mengajarkan Kasih dan damai yang Positif Ya oleh sebab itu Adik-adik Harus dipenuhi kasih dan damai Ya jangan sampai bertengkar Boleh pun Boleh pun berselisih paham Tapi diselesaikan Tidak jadi panjang Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Bertahun-tahun Nah Jadinya pendendam Tidak boleh ya adik-adik ya Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan Kasih dan damai Untuk kita Kalau misalnya Ada musuh yang Mungkin menurut kita Kita tidak musuhan kok sama dia Tapi ternyata dia Nanggap kita sebagai musuh Sebagai lawan Nah hal apa yang kita lakukan Berdoa adik-adik Kita doakan dia Supaya dia mau bertobat Supaya dia bisa Luluh gitu ya adik-adik Tidak suka lagi marah-marah Tidak suka lagi Cari-cari Masalah Gitu ya adik-adik Itu yang Tuhan Yesus Ajarkan kasih dan damai Karena Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kita harus Banyak Banyak sekali Harus banyak kasih dan damai Ya adik-adik ya Karena Tuhan Yesus pun Banyak kasih dan damai Buat kita Ya adik-adik ya Buat hidup adik-adik Ya Nah Di kehidupan sehari-hari Bentuk kasih dan damai Yang bisa adik-adik lakukan Yaitu saling mencintai Saling menjaga Saling memaafkan Ya Kalau misalnya Sebenarnya adik-adik Tidak salah tuh Tapi misalnya kakaknya yang Salah gitu Terus adik-adik Maaf ya kat Kalau tadi kita bertengkar Gitu Gak apa-apa Ya Itu Itu bentuk kasih kita Terhadap kakak kita Gitu ya Tapi kita juga ajarin Tapi kakak sebaiknya Begini ya Begitu ya gitu Jadi kakaknya pun jadi Luluh ya adik-adik ya Dan akhirnya Saling memaafkan Gitu Oke adik-adik Sampai disini dulu ya Cerita tentang Alkitab kita pada hari ini Oke Mudah-mudahan adik-adik Bisa melakukannya Di kehidupan adik-adik Saling mencintai Saling mencintainya kayak gimana Berpelukan Itu sangat indah Ya terus cium pipinya Mama-mama Adik kakak gitu Itu udah salah satu bentuk kasih Yang sangat luar biasa Oke adik-adik Yuk Tutup alkitabnya Kita mau berdoa ya adik-adik ya Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami sudah mendengarkan firmanmu Ajar kami Tuhan Untuk dapat saling mengasihi Saling memaafkan Saling mengampuni Tuhan Tidak cekcoh Tidak bermusuhan Antara satu dengan yang lainnya Ajar kami Tuhan Untuk dapat hidup rukun dan damai Penuh kasih Tuhan Penuh damai Tuhan Jikalau Kami ada sesuatu Bapak Kiranya kau Berikan kepada kami Kasih dan damai Tuhan Ajar kami Tuhan Untuk selalu berdoa Kepadamu Tuhan Memohon Bimbinganmu Bapak Agar kami Dapat menjalani Kehidupan kami ini Dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Kiranya kau juga Mau memberkati Kegiatan kami Satu minggu ke depan Kau jagai kami selalu Bapak Kau berikan kami Kesehatan agar kami Masih dapat melakukan Aktivitas kami Sehari-hari Berkati juga Tuhan Buat teman-teman kami Yang Belum dapat Mendengarkan Firmanmu pada hari Minggu ini Tuhan Kiranya kau jagai mereka Dimanapun mereka berada Jikalau ada Teman-teman kami Yang sakit Kiranya kau Mau sembuhkan Tuhan Kau berkati Dokter dan perawat Yang menjagai mereka Tuhan Kau juga Berkati juga Tuhan Obat-obatan Yang mereka minum Kiranya kau Berikan kesembuhan Sehingga mereka Dapat beraktivitas kembali Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam Nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat hari Minggu Adik-adik Da Nah adik-adik Setelah mendengarkan Kotbah dari Kak Meri Kak Ica Mau ngajak adik-adik Buat bangkit berdiri Kita mau nyanyi Satu lagu lagi Buat penutup Judulnya Kasihnya seperti Sungai Berdiri ya adik-adik Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Di hatiku Mengalir di waktu sesah Mengalir di waktu senang Kasihnya seperti sungai Di hatiku Kuasanya Kuasanya seperti sungai Kuasanya seperti sungai Kuasanya seperti sungai Di hatiku Mengalir di waktu sesah Mengalir di waktu senang Kuasanya seperti sungai Di hatiku Adik-adik boleh duduk Kita mau persiapkan hati kita Buat berdoa Lipat tangan Tutup mata Tundukan kepala Tuhan yang baik Terima kasih buat ibadah Yang boleh Tuhan Karuniakan kepada kami Terima kasih buat waktu Yang indah Untuk bersekutu Untuk memuji nama Tuhan Bapak ajarkan kami Berikan kami hati Untuk mendengar Mengerti Dan dapat melaksanakan Firman yang kami Dengarkan pada hari ini Kami mengucap syukur ya Tuhan Kami juga berdoa Mungkin buat teman-teman kami Yang sedang sakit Atau berhalangan hadir Kiranya Tuhan Memberkati juga Teman-teman kami Agar mereka boleh Segera hadir bersama-sama Dengan kami Di minggu depan Tuhan kami juga Mau menyerahkan Aktivitas kami Seharian ini Dan seminggu ke depan Tuhan yang pimpin Tuhan yang selalu Sertai kami Di dalam nama anakmu Yesus Kristus ya Tuhan Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan Kami mau berdoa juga Buat kondisi bangsa kami Yang masih dalam Peperangan dengan pandemi Tuhan yang berkati Agar kami boleh Segera melaluinya Dengan penyertaan Tuhan Haleluya ya Tuhan Kami berdoa Ucap syukur Amin Amin Selamat hari Minggu adik-adik Sampai ketemu di interaksi online Dan juga sampai jumpa minggu depan Sampai ketemu di interaksi online